Nekat menjadi pengedar narkotika jenis sabu, seorang pemuda dibekuk oleh tim Narko 10. Ternyata Broensis, nih cowok jadi seorang pengedar narkotika gara-gara dia udah kedesek sama pacarnya buat nikah. Ingat Broensis, nikah itu gratis di KUA, yang mahal cuma gengsinya. Makin marah ke peredaran narkotika di wilayah Kendari, membuat kepolisian makin gencar berantas peredaran narkotika. Salah satunya terkait laporan masyarakat tentang marah ke peredaran narkoba di wilayah kecamatan Poasia, kota Kendari. Menerima informasi ini, tim Narko 10 dari Sat Narkoba Polresta Kendari langsung bergerak melakukan penangkapan. Tim terlebih dulu berkoordinasi dengan tim intai di lapangan terkait keberadaan pelaku. Setelah informasi lengkap dan juga persiapan personil, tim Narko 10 kemudian segera bergerak cepat menuju ke lokasi untuk meringkus pelaku. Tidak jauh masa lorong nggak? Tidak jauh masa lorong nggak? Nah, berkirinnya nggak? Sari, jangan berkirin. Ini, jangan berkirin. Ini, kiri-kiri. Ini, kiri-kiri. Tiba di lokasi yang sudah ditargetkan, tim Narko 10 terlebih dulu melakukan penghintayan di area indekos pelaku agar penangkapan dapat berjalan dengan lancar. Dari hasil penghintayan tim di lapangan, terlihat pelaku keluar menggunakan sepeda motor. Tim intai yang juga menggunakan sepeda motor langsung menguntit pelaku bersama petugas lainnya yang mengikuti dari belakang menggunakan kendaraan roda empat. Halo, siapakah yang mengikuti? Tidak, bang. Dia kembali ke sana. Sebelum melakukan penangkapan, petugas terlebih dulu berkoordinasi memastikan pelaku dalam jangkauan tim lainnya. Setelah sesuai rencana, petugas yang menggunakan sepeda motor terlebih dulu melakukan penyergapan. Pertama ada di camarmu? berapa banyak berapa disini kau bawa berapa berapa banyak berapa banyak berapa 2 berapa 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 ada 10 ha coba kau buka terus semua berbuka ini buka terus tidak ada lagu tak berkutik saat petugas menggeledahnya pelaku tak berkutik saat petugas menggeledahnya Hasilnya ditemukan dua paketan kecil sabu yang dibungkus bersama alat isap di dalam saku celana pelaku. Rencananya barang haram tersebut akan dibawa ke alamat pemesan masing-masing. Dari hasil interokasi petugas, diketahui modus pelaku mengedarkan barang haram tersebut dengan cara menempelkan paket berdasarkan instruksi dari pembeli, di mana dan kapan paket tersebut akan disembunyikan. Setelah dipastikan tidak ada lagi barang bukti lainnya, petugas langsung melanjutkan pengembangan dan bergeser ke indekos pelaku. Oke guys, kita lakukan pengembangan. Terima kasih. mungkin sebelumnya pernah kita ketemu dalam kegiatan begini kebetulan kami menemukan mengadanya dugaan peredaran koba itu kami minta kesediaannya untuk menyaksikan dan melihat langkah-langkah kami bahwa ini murni penegakan hukum tidak ada unsur teas setibanya di indekos pelaku petugas langsung melakukan pengledahan di setiap ruangan guna menemukan barang bukti lainnya ada yang lain lagi ini di kantong belakang sebelah kiri ada lagi sini sini disini, duduk disini, duduk bawah disini balik ini siapa punya? kau dapat dari mana? iya, dari siapa? siapa itu Aswan? dimana? 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 gua tau rumahnya dimana kok, tengah dia? dimana di 21 sudah berapa orang lu tinggal saja? sudah berapa orang lu tinggal saja? sudah berapa? ada ya? kita gak mau nggak sih 2 kita bisa bisa hitung paketnya 2 3 4 5 6 7 Hasilnya ditemukan 17 paket narkoba jenis sabu, beserta alat timbangan digital dan alat hisap sabu. Dari keterangan pelaku barang haram tersebut didapatnya, dari salah seorang yang rekannya yang kini masih dalam buruan petugas. Yang pertama habis, ini penganggapan ini. Saat dilakukan interogasi pelaku berdali, jika hasil mengedarkan barang haram tersebut, akan ia pakai untuk biaya menikahi kekasihnya. Setelah tidak ada lagi ditemukan barang bukti lainnya, pelaku Andi yang merupakan pelaku dan barang buktinya langsung dijiring ke sat narkoba Polres Nakendari untuk diperiksa dan dilakukan pengembangan lebih lanjut. Dua orang DPO kasus penganiayaan dan penipuan berhasil diringkus oleh kepolisian saat sedang menaiki mobil travel. Nah ternyata Broensis, kedua pelaku ini sudah enam kali melakukan aksinya di berbagai kota. Ini dia Liputan. Adanya informasi terkait DPO kasus penipuan dan penganiayaan dari Polres Taraka, yang berhasil diidentifikasi akan melarikan diri keluar dari wilayah Kalimantan Utara. Perihal tersebut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Utara. Kombes Pol John Wesley Arianto langsung mengintruksikan tim unit Jatan Ras Satreskrim untuk langsung bergerak lakukan penangkapan. Kasubit Jatan Ras Kompol Belnas Palipadang meminta ketua tim Jatan Ras, Ibda Imam Gonjali, mengumpulkan personilnya. Pada hari ini, kita masih ada giat untuk menindaklanjuti permintaan bantuan pencarian dantar orang dari Polres Taraka. Ada pun tersangka yang kita cari yaitu atas nama Hindra alias Baga, kasus penganiayaan. Dan tersangka atas nama Muhammad Ramadan alias Madan, kasus dari penipuan. Ada pun dia tersebut kan sudah kita laksanakan kurang lebih selama hari 2 malam ini ya. Pada kemarin kita belum menemukan diri temu. Pagi hari ini kita mendapatkan informasi bahwa ketua TPU tersebut berencana melarikan diri ke wilayah Polres Barok. Untuk memperlukan singkat waktu, kita lakukan pengejaran. Untuk tangan dan pekerjaan yang langsung, berdoa mulai. Data-data dan informasi hasil pemantauan selama 2 hari terhadap para DPO langsung dikumpulkan, guna menjadi pegangan untuk menangkap target tersebut. Target diketahui bernama Hindra alias Bagas dan Ramadan alias Madan. Merupakan daftar pencarian orang Jatandra, satu resprim Polres Taraka, atas kasus penipuan dan penganiayaan yang terjadi di Taraka beberapa waktu lalu. Berdasarkan informasi, diketahui mereka akan melarikan diri ke Kabupaten Berau. Dan benar saja terpantau oleh informan di lapangan, target telah berangkat menuju Kabupaten Berau dengan menggunakan sebuah mobil minibus. Tim Jatandra Spolda-Kaltara langsung melakukan koordinasi pengadangan dan penangkapan dengan unit Jatandra Satres Green Forest Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Halo, Assalamualaikum, Bang Jais. Ini kita kan lagi pengejaran. Ada DPO pengenayaan dari Tarakan. Ini pelaku mengarah ke arah wilayah Polres Brau. Mohon bantuannya untuk di-backup dari depan. Karena kami sedang melakukan pengejaran dari belakang. Ditugah pelaku menggunakan mobil Apanza Warna Sinper. Kalau untuk foto dan ciri-ciri pelaku, serta kendaraan, nanti akan kami kirimkan identitasnya. Mohon bantuannya, Bang Jais. Selamat tinggal. Sekitar dua jam mengintai dan mengikuti pergerakan mobil yang mereka tumpangi. Tugas langsung bergerak melakukan penangkapan. Tugas langsung bergerak melakukan penangkapan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tepatnya di wilayah Gunung Tabur, Kaupaten, Berau. Dalam mobil tersebut, ada para DPO yang dimaksud. Rencananya keduanya akan melarikan diri dengan membawa serta istri dan anak mereka. Setelah dilakukan pengepungan oleh personil kepolisian, keduanya pun ditangkap tanpa perlawanan. Selamat sore, Kemudan. Sampai jumpa, Kemudan. Selamat sore. Setelah diintrogasi oleh unit Jatanras Atreskrim Polres Kaupaten Berau, keduanya lalu dibawa kembali ke Tanjung Selor, Kaupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Tepatnya di Pelabuhan Kul Tega untuk diserahkan pada tim Jatanras Polres Tarakan. Pada awalnya, kami mendapatkan permintaan bantuan pengejaran daftar penjaraan orang dari peristarakan. Kemudian kami melakukan penyelidikan selama dua hari. Kemudian kami mendapatkan informasi tentang keberadaan tersangka tersebut, DPO. Kemudian kami berkoordinasi lagi dengan Jatanras Polres Berau. Akhirnya kami bisa mengamankan yang bersangkutan. Dan selanjutnya, tersangka DPO tersebut yang kita amankan, kita serahkan kembali ke Polres Tarakan untuk proses lebih lanjut. Setelah diserah terimakan, kedua DPO pun langsung dibawa ke kota Tarakan dengan menggunakan speedboot. Di pimpin Ibda Muhammad Farhan, kanib pidum Satres Krim Pores Tarakan, perjalanan laut dilakukan dengan waktu perjalanan selama dua jam sampai di Pelabuhan Perikanan Tarakan. Sesampainya di Polres Tarakan, keduanya langsung menjalani pemeriksaan. Mereka telah mengakui perbuatannya selama ini sebagai pelaku penipuan dan penganiayaan. Guna menggali informasi mendalam terkait kejahatan lainnya, kepolisian memutuskan untuk melanjutkan introgasi pada esok hari. Dari hasil pemeriksaan lanjutan, kedua pelaku Bagas dan Madan menjadi DPO karena melakukan penipuan terhadap korban bernama Suleiman untuk kasus jual beli udang kering pada 18 Juli 2022. Korban mengalami kerugian mencapai jutaan rupiah. Selain itu, mereka juga melakukan penganiayaan kepada korban atas nama Bakri pada 23 September 2022. Dan yang mengejutkan dari pengembangan kedua tersangka ini, ternyata mereka juga merupakan orang yang selama ini telah meresahkan masyarakat kota Tarakan, yaitu melakukan setidaknya 6 kali aksi pencurian di berbagai tempat di kota Tarakan selama tahun 2022 ini. Selain itu, keduanya juga merupakan residivis yang kerap membuat tersah masyarakat Tarakan. Bahkan salah satu tersangka Bagas sudah 4 kali keluar masuk ke Lapas Tarakan dan juga Lapas di daerah Palopo. Atas kejadian ini, keduanya dipersangkakan dengan 2 pasal, yaitu pasal 351 dengan ancaman 2 tahun penjara, serta pasal 378 dengan ancaman 4 tahun penjara. Ideh, makin malam makin panas aja nih tayangan di Jatandras. Makanya, pantengin terus Jatandras jam Senin sampai Jumat jam setengah 12 malam. Dan jangan sampai kelewatan, karena abis ini kita bakal menyaksikan aksi-aksi penangkapan seru lainnya. Tetap di Jatandras! Kenapa lagi? Jatandras! 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 Jatandras!